Piala AFF 2022 Sintayong Marah Egi Maulana ungkap suasana ruang ganti timnas Indonesia Mantan pemain FK Senika, Egi Maulana Fikri mengungkapkan suasana ruang ganti timnas Indonesia Usai Squad Garuda membongkam Kamboja dengan skor 21 Dalam laga Grup A Piala AFF 2022 Di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat Jumat 23 Desember 2022 Sebab, pelatih timnas Indonesia Sintayong sempat marah di locker room selepas pertandingan Karena penampilan timnas Indonesia kurang memuaskan Itu tidak terlepas dari makhluk dan kawan-kawan Yang banyak menyianyikan peluang di depan gawang lawan Anak-anak pastinya senang juga bisa memenangkan pertandingan Ucap mantan pemain timnas U19 Indonesia itu Karena kita semua tahu pertandingan pertama sangat sulit Pasti merasa kesal juga karena banyak peluang kita sia-siakan Sambung Egy Molona Fikri selesai pertandingan Dalam laga kedua Grup A Piala AFF 2022 Timnas Indonesia akan menantang Brunei Darussalam di Kuala Lumpur Stadion Malaysia Senin 26 Desember 2022 Itu akan jadi koreksi dan evaluasi para pemain Ucap mantan pemain Malaysia Genskak itu Agar lebih baik lagi untuk pertandingan kedepannya Tutup Egy Molona Fikri Sementara itu timnas Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga Klasemen Grup A Piala AFF 2022 Dengan koleksi 3 poin Sebelumnya Sintayong menyampaikan kemarahan Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan Selamat kepada pemain walaupun pertandingan sulit bagi pemain Sangat sayang pertandingan ini Membuat marah Ucap Sintayong Meeting setelah pertandingan minta lebih bagus Step by step akan naik Tutup pelatih asal Korea Selatan itu Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengungkapkan Alasan timnas Indonesia menggunakan pesawat charter Untuk tandang melawan Brunei Darussalam di Malaysia Timnas Indonesia akan menjalani laga tandang melawan Brunei Darussalam Dalam babak penyisihan Grup A Piala AFF 2022 Laga Indonesia versus Brunei Darussalam Dalam jadwal Piala AFF 2022 Akan bergulir di Kuala Lumpur Stadium pada Senin 26 Desember 2022 Federasi Sepak Bula Indonesia secara khusus Menyewakan pesawat buat pertandingan away Squad Garuda di Piala AFF Iwan Bule Sapan Akrab Muhammad Iryawan Menduturkan bahwa PSSI mencarter pesawat Guna menjaga kondisi fisik para pemain timnas Indonesia Iwan Buleye Laga Perdana Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 diperkuat talenta hasil naturalisasi. Tepat pada hari ini, Timnas Indonesia akan melakoni laga perdananya di gelaran Piala AFF 2022. Pada laga kali ini, mereka akan melawan Kamboja. Pada gelaran Piala AFF tahun ini, Timnas Indonesia dibawa aruhan dari Coach Sintayong, total menurunkan 23 pemain untuk memperkuat skuad Garuda. Dilangsir dari PSSI dari daftar pemain yang telah disebarkan dan akan membela Timnas Merah Putih di Piala AFF, di antara nama-nama tersebut terdapat beberapa yang memang sudah menjadi pemain andalan dari Coach Sintayong sejak gelaran Piala Asia kemarin. Seperti Pak Klok, di mana sejak awal perumusan Timnasional, seringkali diturunkan dalam laga-laga yang dilakoni pada gelaran Piala Asia kemarin. Pada laga kali ini pun, Klok diprediksikan akan diturunkan untuk membantu memperkuat lini tengah dan pertahanan tim kita untuk melawan Kamboja. Mak Klok sendiri merupakan salah satu pemain yang diambil dari klub Persib Bandung, dan ia adalah pemain yang masuk dalam daftar pemain Indonesia hasil naturalisasi, mengisi posisi sebagai gelandang tengah. Uniknya, Mak Klok sendiri dalam proses naturalisasinya sempat mengalami kendala sebelum benar-benar bisa memperkuat skuad Garuda, padahal sejak tahun 2020 ia sudah memegang KTP dan paspor Indonesia. Namun untuk dapat membela Timnas pada gelaran Piala Asia 2022, FIFA memiliki aturan pemain naturalisasi setidaknya memiliki garis keturunan Indonesia. Namun beruntung saja, hal itu dapat terselesaikan dan kini ia dipastikan dapat membela Timnas hari ini. Talenta seperti Mak diharapkan dapat membawa angin segar dan semangat baru bagi Timnas Indonesia untuk optimis meraih juara. Ditambah selain Mak Klok, ada juga Jordi Amat yang juga merupakan pemain naturalisasi dari klub Malaysia untuk memperkuat sisi pertahanan tim kita. Dengan kehadiran pemain naturalisasi ini diharapkan dapat membawa berita baik bagi sepak bola nasional, layaknya seperti saat kita mengikuti kualifikasi Piala Asia kemarin. Karena Timnas kita saat ini sedang benar-benar dalam keadaan on fire, sehingga menjadi peluang untuk kita dapat meraih juara pada gelaran Piala AFF tahun ini. Terima kasih telah menonton! Timnas Indonesia dan Sintayong mulai mendapat perhatian, media Korea Selatan mulai melirik. Menjelang Piala AFF 2022, Indonesia versus Kamboja akan menjadi laga yang dihadiri Presiden Joko Widodo di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pesta sepak bola Asia Tenggara ini tentunya menjadi keseruan bagi masyarakat di kawasan ASEAN ini. Bahkan, gelaran sepak bola ini akan disiarkan langsung tak hanya di tim Asia Tenggara, kecuali Thailand, tapi juga Korea Selatan. Usai Piala Dunia 2022 berakhir, tentu ini yang menjadi atmosfer bagi pecinta sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Korea Selatan jadi negara yang kini kerap mengikuti perhelatan Piala AFF. Bahkan, media Korea Selatan pun turut meliput kegiatan Sintayong dan Timnas Indonesia. Apalagi gelaran Piala AFF kali ini jadi ajang unjuk gigi pula bagi pelatih asal negeri Gingseng tersebut. Ada tiga pelatih asal Korea Selatan yang bersaing di Piala AFF yakni Sintayong untuk Timnas Indonesia, Pak Hang-seo pelatih Timnas Vietnam dan Kim Pang-gon menukangi Timnas Malaysia. Piala AFF ini memang bisa disebut Piala Dunia ASEAN ya, atau Asia Tenggara. Sebegitu populernya, memang sebelumnya tidak begitu diketahui ya di Korea Selatan. Tetapi dengan adanya tiga pelatih Korea Vietnam-Malaysia-Indonesia, jadi media-media Korea pun memperhatikan ini dan memang banyak mencari juga perhatian tentang Piala AFF ini. Kata Sintayong dalam sesi pre-match conference kontra Kamboja di SUGBK. Apalagi, ujar Sint, nama-nama pelatih Vietnam dan Malaysia pun lumayan baik. Jadi lebih banyak perhatian dari media Korea, ujarnya. Piala AFF bukan semata pertarungan negara-negara Asia Tenggara untuk menjadi juara, melainkan persaingan tiga pelatih asal Korea Selatan yang tentunya ingin membuat namanya lebih baik lagi di mata publik Korea Selatan. Untuk itu, Sintayong sangat berharap skuad Garuda bisa mematahkan predikat spesialis runner-up dan meraih juara Piala AFF tahun ini. Menurut saya, ketiga pelatih ini memang harus menunjukkan yang terbaik agar Piala AFF ini semakin lebih banyak yang tahu dan saya juga akan menjadi pelatih yang sangat bekerja keras untuk ini. Dan akan berusaha lebih agar menunjukkan sepak bola Indonesia maju jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kata Sintayong Kata Sintayong